BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah yang merupakan hak setiap pekerja. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan pensiun. Untuk iurannya sendiri dibayarkan oleh penerima kerja dan pemberi kerja. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3 persen yang terdiri atas 2 persen iuran pemberi kerja dan 1 persen iuran pekerja. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan juga tunjangan tetap. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor penggali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tanggungan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat ketiga peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Cara pembayaran iuran ini juga sudah diatur di dalam pasal 30 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 menentukan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya secara bersama-sama dengan iuran peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tersebut disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Biar lebih mendalami lagi, sekarang aku mau bagiin ini dia kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk jaminan pensiun kamu. Yang pertama, wajib dibayar setiap bulan. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, pembayaran iuran jaminan pensiun bersifat mandatori wajib dipenuhi karena iuran merupakan energi yang memungkinkan berfungsinya program jaminan pensiun secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi peserta dan anggota keluarganya. Seperti yang sudah dikatakan, iuran sebesar 3 persen per bulan tersebut wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggaraan negara dan peserta. Besaran iuran tersebut dievaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen. Aktuaris independen ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan secara objektif sebagai dasar penyesuaian besaran iuran. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8 persen. Yang kedua, wajib dibayar lunas. Tata cara pembayaran iuran diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2015 tentang tata cara pemberian nomor, sertifikat, perubahan data kepesertaan, dan pembayaran iuran program jaminan pensiun. Selain itu, ada beberapa pasal yang mengatur secara teknis tata cara pembayaran yang perlu mendapat perhatian pemberi kerja selain penyelenggaran negara. Yang ketiga, wajib dibayar secara berurutan. Pemberi kerja menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2015, wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja pada bulan bersangkutan. Apabila pemberi kerja membayar iuran setiap bulan tidak berurutan, BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya. Dalam hal pemberi kerja membayar iuran kurang dari yang sebenarnya, menurut Pasal 22 Ayat 3 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya. Menurut Pasal 23 Ayat 1 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan memberikan bukti penerimaan iuran kepada pemberi kerja atas iuran yang diterimanya. Pada Ayat 2 ditentukan bahwa mekanisme pembayaran iuran dan denda oleh pemberi kerja dilaksanakan melalui kanal pembayaran iuran yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, dalam Pasal 24 Ayat 1 ditentukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Pemberi kerjaan menyampaikan pemberi tahuan kepada pemberi kerja yang menunggak pembayaran iuran dan atau denda keterlambatan sesuai dengan mekanisme penagihan tenggakan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada Ayat 2 ditentukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pemberi tahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran kepada pemberi kerja yang bersangkutan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya iuran dan atau formulir rekapitulasi rincian pembayaran iuran secara lengkap dan benar. Pemberi kerja menurut Ayat 3 wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan iuran tersebut dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya pemberi tahuan dari BPJS Ketenagakerjaan atau paling lama bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, maka akan diperhitungkan dengan iuran bulan berikutnya. Mekanisme pemberi tahuan pembayaran iuran disampaikan melalui surat atau kanal pelayanan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun seolah ribet, dana pensiun ini harus disiapkan dari sekarang ya, biar gak nyesel nantinya. Tonton juga video finansialku tentang kapan sih sebaiknya kita nyiapin dana pensiun. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye!